Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Semoga anda dan keluarga selalu sehat, bahagia serta selalu mendapatkan keberkahan maupun perlindungan oleh Allah SWT Sudah berumah tangga bertahun-tahun sampai punya anak tadinya rezeki lancar Tapi beberapa tahun kebelakang tiba-tiba rezekinya serat seakan pintu rezeki sudah tertutup Bahkan usaha apapun kerja ini itu tetap gak ada rezeki yang kesimpan selalu habis, begitu Kok bisa ya? Apa anda sedang mengalami hal yang sama? Satu pesan saya, coba introspeksi diri anda Segala yang terjadi itu pasti ada sebabnya Berikut ini akan saya jelaskan dosa suami istri yang bisa menutup pintu rezeki Nah, yang pertama sering iri Tetangga beli motor baru rasanya hati jadi panas Rekan kerja naik jabatan hati iri Merasa kalau kita yang lebih pantas Perasaan iri dan tidak senang dengan kebahagiaan orang lain seperti itu bisa menghambat rezeki kita Kemudian yang kedua, pelit Pelit itu salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah SWT Kita sudah diberi rezeki tapi terlalu sayang dengan kekayaan itu Sampai mau bersedekah saja rasanya berat sekali Jadi jangan heran kalau pintu rezeki anda ditutup Mau dikasih rezeki pun jadi gak berkah Akibatnya sebanyak apapun uang kita selalu habis dan habis Gak tahu habis kemana karena gak berkah begitu Kemudian yang ketiga, durhaka pada orang tua Ridha Allah ada di tangan ibu dan bapak kita Jika kita sering menyakiti dan menyusahkan orang tua Lihat saja nanti bagaimana nasib kita Rezeki akan seret, hidup tidak tenang Dan masalah datang bertubi-tubi Nah kemudian yang keempat, suka ngomongin kejelekan orang lain Orang yang hobinya menjelekan seseorang di depan orang Banyak termasuk perbuatan dosa besar Walau terlihat sepele, membuka aib orang lain itu Termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT Meskipun orang tersebut rajin beribadah Tapi masih suka ngegosip Maka semua amal ibadahnya ini ya gak akan diterima begitu Selain itu, Allah juga akan menutup pintu rezekinya Kemudian yang kelima, tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh Nah kebanyakan dari kita itu selalu mengeluh ketika dihadapi Masalah ekonomi dan lupa bersyukur Ketika sedang diberi rezeki banyak Orang yang jarang bersyukur Rezekinya akan dicabut kembali untuk mengajarinya Tentang betapa pentingnya mensyukuri nikmat hidup ini Nah pada intinya Kurangnya rezeki adalah bentuk kasih sayang Allah SWT Agar kita selalu berintrospeksi untuk memperbaiki diri Nah demikian video saya kali ini Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya Terima kasih sudah menimak Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton